Ya kita akan mengupdate XRV atau rifle yang saat ini memiliki good news lah lihat ini ya nah ini the trot is out sepertinya kemenangan terobosan setelah dibukanya memo XRV legal tahun 2012 ya nampaknya buat XRV Army ini sedikit melegakan ya karena ada informasi terkait XRP ini yang membuat senang para holdernya yang saat ini sudah lama menyangkut ya disini nah berita yang pertama nanti kita akan lihat bagaimana pembukaan memo tahun 2012 itu menguntungkan dari pihak XRP dan pengacaranya mengatakan bahwa kebenaran ini terungkap ya jadi kepala eksekutif rifle Brad Garlinghouse mengklaim kebenaran sekarang terungkap setelah pengadilan membuka segel sepasang dokumen hukum yang diterima perusahaan pembayaran perbasis blockchain pada tahun 2012 nah jadi pada 18 Februari 2012 kemarin ya XRP ini sudah mengirimkan memo kepada Jade Micheleb dan Jess Powell firma hukum internasional ya menyarankan rifle untuk tidak menjual new coin melalui apa yang tampak seperti ICO karena akan menghasilkan klasifikasi keamanan nah ya memang pada memo pertama itu mereka mengirimkan dokumen rifle atau pada dasarnya XRP ini sudah direvisi kembali di memo yang kedua ya jadi rifle ini merevisi model bisnisnya dan kembali ke firma hukum yang sama mengarahkan ke memo kedua pada bulan Oktober tahun yang sama nah jadi memo pertama itu dikirim bulan Februari lalu direvisi lagi memo yang kedua dikirim ke bulan Oktober ya nah memo kedua ini yang dikirim ke Chris Larsen dan Jade Micheleb lebih optimis daripada yang sebelumnya dan menyerangkan kredit rifle pada dasarnya XRP tidak mungkin diagap sebagai keamanan di bawah undang-undang federal namun ia memperingatkan bahwa ada sedikit risiko bahwa komosi sekuritas dan bursa AS tidak akan melihat hal yang sama nah nah jadi setelah analisis ini firma hukum lebih lanjut memperingatkan rifle agar tidak mempromosikan XRP sebagai peluang investasi jadi menambahkan jika rifle kredit dibeli dan dijual di pasar sekunder nah di pasar sekunder itu maksudnya di exchange gitu ya jadi tidak dijual sendiri sebagai sekuritas nah jadi kalau kalian tidak tahu gugatan dari SSC ke rifle itu menganggap bahwa rifle itu sebagai sekuritas ya padahal rifle ini fungsinya juga sama seperti Ethereum dan Bitcoin gitu nah ini juga ada berita rifle mendapat keunggulan persenai SRC bukti baru dapat mendukung SRP ya jadi ya jadi kalau buat tanda yang XRP Army ini sudah ya sudah keluar tentang memonya kemarin dan itu dianggap nah ini ya di dokumen dokumen kedua dokumen itu menyimpulkan bahwa token tidak boleh dianggap sebagai sekuritas tapi menyebutkan potensi risiko seperti dikatakan villain bahwa SSC berbeda nah ini sebetulnya sudah diprediksi oleh SRV ya karena SSC atau sekuritas AAS ini akan menganggap itu sebagai sekuritas nah kalau buat kalian yang tidak tahu sekuritas saya akan kasih tahu ini sekuritas itu adalah surat utang yang dapat dicarikan menjadi uang atau kas dengan cepat nah ini makanya dari pihak SSC itu menganggap SRP itu sebagai sekuritas tapi kalau dilihat dari dokumen memo yang sudah ada pada tahun 2012 saat mereka mungkin ya mendirikan perusahaan rifle atau melakukan tindakan hukum untuk rifle ini itu ini sudah dianggap bukan sekuritas gitu dan dari firma hukum internasionalnya juga mengatakan bahwa SRP ini sama seperti Ethereum dan lain sebagainya gitu jadi tidak ada namanya sekuritas di SRP maka bisa dikatakan ripple ini bisa jadi mengungguli mengungguli dari SSC dan bahkan ada juga komentar dari salah satu crypto legal expert Jeremy Hogan yang mengatakan bahwa SSC membuat kesalahan besar dalam gugatan SRP nah jadi pengacara dan pakar hukum kripto Jeremy Hogan mengatakan bahwa komisi sekuritas dan perusahaan SAC telah membuat kesalahan besar dalam gugatannya dengan rifle lab jadi kalau tidak tahu SAC mengugat rifle ini sudah terjadi pada bulan Desember 2020 nah hingga saat ini ya belum selesai ya karena diduga mengeluarkan SRP sebagai keamanan yang tidak terdaftar ya jadi sebagai keamanan itu sebagai sekuritas gitu namun dalam video pembaruan terbaru Hogan ini membahas bagaimana SSC telah mengajukan mosi pada pengadilan untuk mempertimbangkan kembali penjagaan email yang berkaitan dengan pidato mantan direktur keuangan perusahaan SAC William Haman ketika dia mengatakan Ethereum bukanlah sekuritas nah gitu guys jadi Ethereum ini dikatakan bukan sekuritas tapi kenapa SRP dikatakan sekuritas nah di dalam isi pidatonya ternyata dia mengatakan bahwa itu adalah opini pribadinya dari si Haman itu gitu pandangan dari pribadi mereka gitu tanpa melihat dari dasar hukumnya makanya dikatakan ini mau menjadi blunder buat buat si SSC sendiri walaupun ini sudah mantan direkturnya gitu ya Haman ini nah ini panduan publik tentang aset-aset digital seperti Ethereum dan XRP makanya nanti kita lihat saja kita tunggu saja kasus dari XRP ini apakah selesai tahun ini dan kalau selesai tahun ini maka diprediksi harga XRP ini bisa naik ya saat ini ada di 11 ribuan turun dari ya turun 1,53% ya karena mayoritas market crypto juga sedang turun walaupun Bitcoin ini sudah cenderung mengalami peningkatnya hanya 0,7 atau berapa ya Bitcoin gitu ya 2,0,74 gitu ya nah kita lihat chartnya untuk XRP nah XRP ini memiliki support yang kuat di 0,7535 nah saat ini sedang dalam kondisi sideways nah ini kita tunggu saja info terbaru dari SEC atau pengadilan di Amerika Serikat tentang regulasi XRP ini apakah XRP ini tetap dianggap sebagai sekuritas tapi kalau melihat dari pandangan politik atau pandangan dari pakar hukum nah ini menyatakan bahwa XRP itu sama dengan aset digital lainnya karena kalau memo-nya 2012 itu dipasarkan di pasar sekunder ya sudah terjadi gitu ya jadi XRP ini kan dipasarkan di exchange jadi di crypto exchange bukan di sebagai sekuritas di perusahaannya sendiri atau di revolve jadi ya ini informasi terbaru dari XRP semoga membuat kita senang gitu ya see you in the next video jangan lupa subscribe, like, dan komen selamat menikmati